Program Pembangunan Air Bersih dan MCK untuk wilayah Provinsi Banten dilaksanakan oleh 4 BUMN, yaitu PT Adikarya Persero TBK, PT Krakatau Steel, PT Jiwasraya, dan PT Kawasan Berikat Nusantara KBN mengambil lokasi sebagai berikut. Pondok Pesantren Riyadul Jana, Kampung Tengger, Desa Kemuning, Kecamatan Keresek, Kabupaten Tangerang, Banten. Jumlah santrinya kurang lebih 320 santri. Pimpinan Pondok Pesantren Kiai Haji Ansori dan Kepala Sekolahnya adalah Bapak Ustadz Aan Ansori. Pondok Pesantren Darul Ibtida, Kampung Rego, Desa Padasuka, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Pondok Pesantren ini dipimpin oleh Kiai Haji Asnama. Pondok Pesantren Arrahman diketuai oleh Bapak Kiai Haji Mahfadya, sedangkan Kepala Sekolahnya adalah Kiai Haji Jai Sarbini. Jumlah santri dan santriwatinya kurang lebih 400 orang berada di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang. Kondisi tanah dan alam ketiga Pondok Pesantren tersebut hampir sama, yaitu berada di lingkungan yang kering, panas, dan kesulitan air. Sehingga kalau musim kemarau tiba, ketiga Pondok Pesantren ini mengalami kesulitan air bersih. Untuk mendapatkan air bersih, mereka menggunakan sumur timba dan sumber air yang sering mengalami kekeringan air. Kondisi kekeringan air ini memang sering mereka alami, walaupun lingkungan di sekitar Pond Pes dipenuhi dengan pepohonan yang tumbuh subur. Anak-anak harus antri menggunakan air bersih untuk mandi dan cuci. Dengan adanya bantuan pembangunan air bersih ini, Pondok Pesantren terbantu. Terima kasih telah menonton!